Bab 407, Pasukan Besar Raja Api telah bergerak ke barat Malam itu, Liu San dan Ah Yuan datang bersama Setelah melihat Li Zun, si gemuk terlihat sangat bersemangat dan terus-terusan memberi pujian Li Zun bertanya, apakah tidak ada masalah dengan barang-barang yang saya minta Anda jaga? Bang, jangan khawatir, saya selalu bisa diandalkan dalam menyelesaikan tugas, saya pasti akan menjaganya dengan baik Liu San dengan segera menjamin Tidak perlu khawatir, tapi barang-barang itu penting Anda harus memastikan itu diamankan dengan baik Jika Anda merasa kesulitan, Anda bisa mencari bantuan dari Jenderal Zong Zining untuk membantu Anda mengawasinya Kata Li Zun Baik, Bang Li Liu San mengangguk Apakah Anda sudah ditetapkan tempat tinggal? Tanya Li Zun Sudah, Paman Lin King sangat baik padaku Ah Yuan menjawab Untuk memudahkan perlindungan Anda, tenda saya berada di sebelah Jika Anda membutuhkan bantuan, panggil saja nama saya, saya akan datang segera Baiklah, Li Zun mengangguk Si gemuk hanya tinggal sebentar sebelum segera pergi Karena ini adalah tugas yang diberikan oleh Bang Li Zun saudaranya Seperti halnya Pangeran Jing memberitahunya sebelumnya bahwa tidak perlu memanggil pangeran Cukup memanggil saudara atau abang saja Dia harus menyelesaikannya dengan baik Dia tidak percaya pada pengawasan seringai para prajurit pada bubuk mesiu itu Apa yang akan Anda lakukan? Ketika Liu San pergi, Ah Yuan duduk di depan Li Zun dengan sedikit kekhawatiran Li Zun tetap tenang, tersenyum, tidak perlu khawatir Seperti yang dikatakan, ketika ada kemauan, pasti ada jalan Sekarang kita sudah di sini, mari kita tetap tenang dan lihat apa yang akan terjadi Benar-benar pantas menjadi raja puisi di ibu kota Dia berbicara dengan sangat berpengetahuan Pikir Ah Yuan dalam hati Baiklah, saya akan mendengarkan Anda Ah Yuan mengangguk, merasa lega Li Zun memandangnya, berpikir sejenak, lalu berkata Begini, pergilah Anda untuk meminta lencana yang memungkinkan Anda untuk keluar masuk kota dengan mudah Lalu coba hubungi orang yang bersembunyi di bayangan kegelapan Saya rasa dia tidak bisa datang ke kemah ini Jadi Anda harus menghubunginya di luar Saya butuh bantuan dia untuk melakukan beberapa hal Ah Yuan mengangguk, baik, saya akan pergi menemui Paman Lin King Tidak perlu terburu-buru, Anda bisa pergi besok Jika orang di bayangan itu memiliki permintaan, Anda bisa menyetujuinya Kecuali jika itu sesuatu yang Anda tidak bisa janjikan, Anda tidak perlu melaporkannya padaku Kata Li Zun Ahli tingkat tinggi dari sekte Gunung Tian itu, muncul dan menghilang secara misterius Membiarkannya mengawal dirinya terus-menerus, terlalu membuang-buang sumber daya Penggunaan yang baik dari seorang ahli seperti itu adalah untuk meminta bantuannya dalam melakukan sesuatu yang spesial Itu yang disebut memanfaatkan sepenuhnya sumber daya, manusia, dan tenaga Atau dalam istilah lain, memeras keringat Baik, Ah Yuan mengangguk Mem, jangan lupa untuk mengamati sekitar selama dua hari ini Lihat apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dan beritahu saya begitu Anda kembali Baik Setelah itu, Ah Yuan mengucapkan selamat tinggal Waktu berlalu dengan cepat, dua hari berlalu, Li Zun terus tinggal di tenda Kadang-kadang keluar untuk menghirup udara segar, atau memanggil Ah Yuan untuk bermain catur Pada suatu hari, Ji Ji Zong King yang sudah beberapa hari tidak terlihat datang berkunjung Ah Yuan dan Li Zun sedang bermain catur ketika Ji Ji Zong King datang Li Zun berhenti sejenak dari permainan catur, lalu memerintahkan Ah Yuan untuk keluar Kedatangan tiba-tiba Ji Ji Zong King pasti memiliki sesuatu yang harus dikatakan kepadanya Apa kabar, Perdana Menteri Ji? Tanya Li Zun dengan sengaja Dia tidak bisa pergi kemana-mana, informasi jadi terputus Ji Ji Zong King mengangguk, menyeka jenggotnya, lalu menyusun permainan catur, dan berkata Raja Yan sudah mengirimkan pesan, begitu menerima perintah rahasiaku, dia akan bergerak seiring dengan pasukan besar ke barat Saat ini, musuh mungkin sudah memperhatikan kita Wajah Li Zun berseri-seri, ini adalah berita terbaik yang saya dengar dalam dua atau tiga hari terakhir Bagus, dengan begitu, meskipun pihak lawan mungkin mencurigai ini sebagai tipu muslihat Mereka pasti akan bertaruh, karena jika gerbang utara sedikit lemah, itu adalah kesempatan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam satu pertempuran Tidak ada yang punya cukup keberanian untuk menyerah begitu saja Ji Ji Zong King mengangguk, tersenyum, Kaisar juga mengirimkan pesan, dia memberikan penghargaan kepada Anda untuk langkah Anda ini Li Zun tidak menunjukkan ekspresi, mulai bermain catur dengan Ji Ji Zong King, lalu bertanya Apakah ada kabar tentang pertempuran antara negara Serigala dan negara Anjing Angin? Ji Ji Zong King mengangguk, menghela nafas, situasinya tidak mengembirakan, negara Serigala kembali mundur, dan pasukan negara Anjing Angin yang berjumlah 15 ribu orang sudah mulai bergerak ke selatan Dengan kecepatan seperti ini, saya khawatir dalam beberapa hari ke depan, pasukan negara Anjing Angin akan benar-benar sampai di ibu kota negara Serigala, dan itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya Tentu saja, oleh karena itu, pasukan besar utara sebesar 100 ribu harus segera maju ke ibu kota negara Angin Angin, melakukan pengepungan Wei untuk menyelamatkan Zhao, menyerang dari sisi lain Tetapi ini adalah langkah yang sangat berani, bahkan Ji Zong King pun tidak mau mengambil risiko, karena setelah 100 ribu pasukan bergerak, negara utara akan selalu berisiko untuk diserang oleh musuh Ini adalah taruhan besar, tetapi juga merupakan cara yang cepat untuk mengatasi kesulitan negara Serigala Ini juga kunci untuk menyelesaikan situasi ini Oleh karena itu, jika Li Zong ingin memegang kendali atas negara utara, hal pertama yang harus dilakukan adalah memimpin pasukan besar menuju ibu kota negara Angin Anjing, melakukan pengepungan Wei untuk menyelamatkan Zhao Dan Li Zong akan menggunakan perang kilat untuk pertama kalinya di dunia ini Tidak diragukan lagi, begitu Li Zun bertindak, cara perang di dunia ini akan mengalami perubahan yang luar biasa Dan akan langsung menarik perhatian para tokoh besar dari berbagai negara Bab 408, Li Zun membutuhkan bantuan juru bicara untuk menyebar fitnah Ster Li Zun mendorong bidak pion, menghilangkan ketenangan Ji Zong Ching dengan lembut, lalu mengucapkan kata ster Ji Zong Ching segera mengerutkan kening Catur ini sangat menarik, tapi aturannya terlalu banyak, sulit untuk diantisipasi Misalnya, kali ini dia telah berhasil membuat Li Zun terdesak, tetapi akhirnya mati di tangan pembunuh yang dibesarkan oleh Li Zun di samping rajanya Ah, sangat sulit, hampir saja Lanjutkan Tentu saja, Ji Zong Ching tidak puas, segera mengatur ulang bidak catur Li Zun merasa agak cemas, tapi tidak takut sedikitpun, ia mengangguk tanpa ragu Asalkan aturannya ditentukan olehnya sendiri, orang tua ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang Dia tentu saja tidak takut Sambil bermain catur, Ji Zong Ching bertanya Jadi, bagaimana, pangeran, apa rencana Anda? Anda perlu segera mengambil alih kendali pasukan utara Li Zun menggeleng, tidak ada rencana untuk saat ini Ji Zong Ching mengerutkan kening, melihat Li Zun yang agak tidak jelas, lalu berkata Jadi tampaknya saatnya bagi saya untuk mengeluarkan surat perintah dari Kaisar Setidaknya membuat pangeran keluar dari Kemah Jika terus terjebak di sini, pangeran tidak akan bisa melakukan apa-apa Li Zun menggeleng, tidak perlu terburu-buru Saya mendengar dari Ah Yuan bahwa dalam dua hari ke depan akan ada pertandingan besar di Kam Saya pikir saya bisa memanfaatkan kesempatan ini Yang dibutuhkan Li Zun adalah ujian tambahan, bukan menyulut api di atas minyak Jika surat perintah dikeluarkan sekarang, dan saya dipaksa diangkat sebagai komandan pasukan utara Itu hanya akan menambah minyak ke api, tentu saja tentara tidak akan menerimanya Tetapi jika kita menunggu sampai saya mendapat pengakuan dari tentara Kemudian mengeluarkan surat perintah, itu akan menjadi hiasan tambahan Bahkan, jika waktu tepat, itu bisa membantu saya mengambil alih kendali militer daerah utara dengan mantul mantap betul Mendengar itu, Ji Zong Ching awalnya bingung dengan kata mantul yang baru didengarnya seumur hidupnya Namun dia segera tersenyum, tampaknya Pangeran sudah mengerti Tujuan dari kompetisi militer kali ini tidak sulit ditebak Hal itu ditujukan langsung kepada Pangeran Saya yakin Pangeran sudah bersiap-siap Li Zun berkata, saya belum sepenuhnya memahami apa yang akan diperlombakan Tetapi pasti akan melibatkan hal-hal yang tidak dia kuasai Jadi Pangeran ingin memanfaatkan kompetisi ini untuk mendapatkan pengakuan dari tentara Itu tidak mudah, kata Ji Zong Ching dengan mengerutkan kening Li Zun tersenyum, kompetisi besar ini harus melibatkan kemampuan militer dan strategi Entah itu dalam hal keterampilan militer atau strategi militer Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Saya pikir tidak ada yang lain selain dua hal ini Ji Zong Ching mengangguk, memindahkan sebuah bisop alias peluncur di papan catur Melihat perubahan ekspresi Li Zun, lalu berkata dengan tenang Melihat Pangeran begitu tenang, saya yakin Pangeran telah memiliki rencana Li Zun mengangguk, lalu berkata Perdana Menteri adalah ahli dalam hal ini Sangat lihai dalam memahami apa yang ada di dalam pikiran orang Karena itu Perdana Menteri seharusnya tahu bahwa ketika harapan orang terhadap seseorang jauh lebih rendah dari kinerja aktualnya Mereka akan merasa terkejut, secara bawah sadar merasa bahwa orang yang diharapkan itu tidak seburuk yang mereka bayangkan Jadi, saya butuh bantuan Perdana Menteri Ji Zong Ching menatap dengan mata sedikit terkumpul, mengangguk Pangeran, perintahlah, sekarang saya adalah prajurit di bawah perintah Pangeran Li Zun melihat Ji Zong Ching, tersenyum sedikit Saya perlu juru bicara untuk menyebarkan berita di tengah tentara Semakin buruk citra saya yang diukir, semakin baik Biarkan tentara berpikir bahwa saya adalah orang yang sangat buruk Sama sekali tidak memiliki keterampilan militer Sama sekali tidak memiliki strategi Ji Zong Ching mendengar itu dengan terkejut sejenak Lalu tersenyum dengan licik Pangeran memang pangeran yang mantul Kali ini Ji Zong Ching punya kesempatan juga untuk membalas berucap kata yang aneh tadi Memang, orang ini bisa menahan diri selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya menonjol Kedalaman strategi di hatinya tidak dapat diperkirakan Strategi di hatinya memang mengejutkan Sebelum kompetisi besar, saya perlu juru bicara membuat semua tentara tahu tentang keberadaan saya Dan juga tahu bahwa saya sangat buruk Li Zun berkata dengan senyum tipis Baiklah, saya akan menangani masalah ini Ji Zong Ching tersenyum lega, merasa lega di hati Saat ini, hanya sedikit tentara di kam yang tahu tentang Li Zun Bahkan tidak tahu siapa Li Zun Mungkin tidak tahu bahwa Li Zun sangat pandai dalam puisi Dan dia juga seorang pangeran Karena itu, Ji Zong Ching perlu segera menyebarkan berita Agar para tentara tahu tentang keberadaan orang ini Mengetahui bahwa dia akan datang mengambil alih wilayah utara Meskipun tahu bahwa Li Zun adalah seorang pangeran Dia tidak memiliki pengetahuan apapun Tidak mengerti militer atau strategi Sama sekali tidak bisa memimpin pasukan Dan bahkan tidak memiliki kualifikasi apapun untuk mengambil alih kendali militer Perlu membuat semua orang percaya bahwa Li Zun hanyalah seorang sampah Dan kemudian membiarkan Li Zun memecahkan fitnah ini di depan umum Membuat penampilannya yang biasa-biasa saja menjadi lebih mencolok Dengan demikian, dengan bantuan efek psikologis ini Li Zun yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin wilayah utara Mungkin akan menjadi pilihan tak terelakkan di hati mereka Hem, nantinya mungkin perlu Li Zun memberikan pidato yang memukau Pidato selalu menjadi senjata yang sangat efektif untuk menggerakkan hati orang Apalagi di dunia yang belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan pidato ini Bab 407 dan 408 selesai Terima kasih